Hai pamirsa ada unit Android Karman bungkusnya putih seri CR 888 serinya sepertinya sama man yang ini bungkus putih itu seri Hai Volkon jadi banyak seri yang ada di unit Android Karman kalian bisa cek dulu mau serinya ada yang salsa ada yang seri ini Volkon seri yang biasa itu Samba dan itu beda-beda sedikit beda tipis istilahnya menu-menunya kalau di seri ini hampir sama dengan seri Salsa cuman di seri Volkon ini ada video outnya kalau di Salsa katanya sih nggak ada ya Hai macam-macam ya serinya untuk Karman ini memang lagi merek daun naik daun ya untuk seri Androidnya dan harganya juga cukup murah Hai mari kita tes dan bahas tentunya masih bersama lapak 195 keris ke dari semoga bisa memberikan gambaran dan informasi sesuai judul dan produk yang ada di keterangan video untuk perkabelan ya untuk seri Volkon ini memang sedikit berbeda ini ada out-in nya jadi kalau disambungkan dengan TV digital mungkin juga bisa atau DVD dan sebangsa nya terus ini ada FR dan FL out berarti ini audio keluarnya untuk disambungkan ke power terus ada juga ini video out-nya kalian bisa sambungkan monitor headdress dan monitor plafon Hai dan ini input untuk kamera kamera cvps-in Hai nah yang bedakan disini tidak ada jalur subwoofer nya seperti Android lainnya itu ada warna hijau terus jalur subwoofer khusus kalau di seri Volkon ini tidak ada memang itu jarang yang kepake ya tapi gantinya ini ada ada input mic sendiri disini mic untuk ngobrol ini bisa ditaruh headset disini gantinya ini membedakan dengan seri yang lainnya langsung saja ya kita tes ini sudah saya sambungkan ke adaptor juga saya sambungkan ke TV monitor Coba kita tayangkan di TV monitor seri Volkon bungkus putih ini bisa untuk monitor headdress maupun plafon ya kalian jangan salah setelah seri-seri-seri nya bedanya tipis untuk unit satu dengan yang lainnya ada keunikan-keunikan tersendiri dan harganya biasanya terpautnya juga tidak terlalu jauh seperti HP sesuai kebutuhan untuk di seri volkon ini tidak tertera Android auto maupun layar IPS ya itu di layarnya red panel biasa sepertinya tidak ada yang diunggulkan disitu di sini bisa mode iPhone sama mode Android sini ini mode mode Android pada umumnya bisa pun link juga Hai coba lihat mode iPhone ini mode iPhone bisa pakai mode iPhone cuma skinnya saja ya jadi kurang begitu penting seperti ini untuk menu lainnya standar saja pokoknya bisa YouTube-an langsung dari sini sambungkan dulu wifi-nya sentuhannya juga cukup empuk tidak terlalu kasar-kasar meskipun dia tidak punya label IPS tapi sudah ada LED panel halus kurang lebih seperti itu pemirsa untuk unit karman volkon kita coba apalagi kira-kira yang sering ditanyakan oke pemirsa langsung kita simpulkan saja ya untuk Android karman volkon ini kalau dari segi harga memang cukup murah dan dibanding merek satunya salsa dia sudah video out itu salah satu keunggulannya terus keunggulan lainnya misalnya ada input mic itu juga satu yang perbedaan yang lain seperti unit pada umumnya ya untuk Android karman kekurangannya mungkin tidak ada jalur subwoofer tersendiri itu mempengaruhi efek audio terus di factory setup ini tadi saya cek sandinya saya belum tahu ya saya cek di factory setup sini kalau sandi pada umumnya itu 1234 tapi ternyata di seri ini tidak berfungsi dan saya coba kode-kode lain juga tidak berfungsi jadi kita masih nunggu kode factory setup nya kalau ini tidak bisa kebuka otomatis kita tidak bisa menyetel kameranya maupun kamera biasa maupun kamera HD karena posisinya disini itu salah satu yang belum terbuka disini ya itu saja untuk ulasan kali ini semoga menemukan apa yang kalian cari di ulasan video android karman cr88 seri volkon terimakasih sudah mengikuti like komentar dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar atau langsung hubungi kontak tertera untuk pembelian dapat 195 gediri selalu menanti kehadiran anda sampai jumpa di video dan ulasan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati